Intro Masih di acara Hikmah Pagi Konokot Bersama Ustadz Hamzah Alatas Dan saya Isa Alkaf, Mas Jawir, Mas Rian dan juga Mas Ate Setelah sesi penjabaran tadi kita masuk ke sesi tanya jawab Ada beberapa SMS yang masuk Yang pertama Ustadz ada dari Mama Yusuf di Singapura Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Hamzah Dan kru hasil yang dirahmati Allah Waalaikumsalam Pak Ustadz mohon pencerahannya Ahlak yang mulia tentunya dimiliki Muslim yang imannya sempurna Dan kolbu yang putih, bersih Selalu bersyukur atas kehendak Allah bukan saja lisan Tetapi tingkah laku sehari-hari di dalam keluarga Atau bersosialisasi di masyarakat Ahlak mulia mencerminkan jiwa seseorang yang beriman dan sunnah Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Mohon pencerahannya Ustadz Syukran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari Singapura Mama Yusuf di Singapura Bismillahirrahmanirrahim 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 Kepada Mama Yusuf dari Singapura Apa yang diungkapkannya Benar sekali Akhlak yang mulia Itu keluar dari hati yang bersih Dari keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga Kalau dibilang bukan hanya lidah Berupa lidah Karena ini Kita baru membahas masalah lidah Nanti bagaimana dengan Anggota badan yang lain Insya Allah akan kita bahas Kita kupas Akan tetapi secara umumnya Seorang yang berhati bersih Seorang yang beriman kepada Allah Dan yaumil akhir Ini sering diulang-ulangi Baik di dalam Al-Quran Maupun dalam sunnah Nabi kita Muhammad SAW Selalu diulang-ulangi Tentang akhlak ini Dikaitkan Antara perilaku kita Apa yang kita ucapkan Tindakan kita Gerak-gerik kita Itu dikaitkan oleh Rasulullah SAW Maupun oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam berbagai ayat Dan itu dengan keimanan kepada Allah Dan keimanan kepada hari akhir Kalau dalam sabda Nabi Misalnya Itu dikaitkan selalu Bareng siapa yang beriman kepada Allah Dan hari akhirat Sebab ini Dua Hal ini Dalam keimanan kepada Allah Dan hari akhirat itu Merupakan indikator Walaupun tidak Rukun ini Man bukan ini saja Tapi Kedua hal inilah Yang akan Menjadi indikator Apakah seorang itu Berpilih kebaik Atau tidak Bahkan Ini juga menjadi indikator Apabila keimanannya Kepada Allah Dan hari akhir Tebal Maka insya Allah Amalnya Akan menjadi baik Akan tetapi Sebaliknya Apabila keimanannya Kepada Allah Dan hari akhiratnya Menipis Perbuatannya Akan menjadi Keimanan adalah Sesuatu Yang diyakin Di dalam hati Ma waqara fil qalbi Kata Rasulullah Wa saddaquhul amal Seorang mengaku Beruswah Kepada Rasulullah S.A.W. Ya Di dalam Al-Quran Allah sebutkan La qadka nalakum Fi rasulillahi Uswatun hasanah Sungguh telah ada Buat kalian itu Pada diri Rasulullah Suri tolah Dan yang baik Lalu siapa yang bakal Mengikuti Rasulullah Ayat berikutnya Limankana Yarjullaha Wal yawmal akhir Wadhaqarallaha Zain Orang yang mau Mengikuti Rasul Adalah yang Hanya mengharapkan Keritaan Allah Berarti dia beriman Kepada Allah Wal yawmal akhir Dan hari Hari akhirat Dia yakin Akan keimanan Dia akan nanti Di akhirat Akan dihisap Oleh karena itu Orang yang benar-benar Yakin Beriman kepada Allah Dan akan adanya Hari hisap nanti Kita akan diadili Allah Dia tidak akan Berbicara Dengan sekata-katanya Berbicara sembarangan Caci sana Caci sini Tangannya Tidak akan Bertindak Dengan semaunya Menyakiti sana Menyakiti sini Dan kakinya Anggota badannya Perilakunya Semuanya Akan dipertimbangkan Jika Dia yakin Bahwa seada Allah yang mengawasi Dia Bahwa nanti Dia akan diadili Allah subhanahu wa ta'ala Itu saja Wallahu alam Ya Ustaz Ustaz tadi Disebutkan Oleh Ustaz Dijelaskan bahwa Salah satu Pelanggaran Ahlak Karimah Pada lisan Adalah Memfitnah Orang lain Bagaimana sikap kita Ustaz Sebagai Orang yang Berakhlak mulia Ketika kita Menghadapi Fitnah Yang datang Dari orang lain Bismillah 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 Bagi kita Jika Menghadapi Fitnah tersebut Tentunya Sebenarnya Banyak hal Banyak cara Agar Supaya Fitnah itu Terhenti Kita bawa Hal tersebut Ke jalur hukum Kalau dulu Kalau menurut syariat Islam Ini diadukan Orang yang Ini dibawa ke pengadilan Orang yang fitnah itu Harus membawa Empat orang saksi Kalau tidak Dia akan langsung Dicampung Kalau sekarang Diukum Indonesia Kita adukan Ke Aparat Agar supaya Hal tersebut Ditindang Kemudian Itu adalah Supaya Membuat Efek jerak Kepada orang tersebut Dan juga Agar supaya Fitnahnya itu Tidak Termakan Oleh orang Yang Tadi Yang banyak Orang yang ada Yang ikut-ikutan Yang tidak tahu Tapi dia akan Turut berdosa Karena dia Ikut-ikutan saja Kemudian dia Tidak tahu Tidak cek And recheck lagi Menyebut Menyebarkan Dia sebenarnya Akan Berdosa juga Jadi Orang yang Mengambil Peran terbesarnya Itu Harus sebenarnya Harus Diajukan Ke pengadilan Harus Dibawa ke pengadilan Nanti dia Diproses Supaya Ini ya Sumbernya Jangan Jangan Melakukan Lagi Padahal Walaupun Di pengadilan Dunia Mungkin dia bisa Lolos Ya Pengadilan dunia kan Kadang-kadang Dengan uang Bisa Segala sesuatu Menjadi Lulus Bilfulus Kulli Syekh Lulus Seperti itu Tapi Allah ancam Orang yang Berperan besar Dalam Menyebarkan Fitnah Ini Menjadi Provokatornya Menjadi Pencetusnya Dia akan Mendapatkan Azabun Alim Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kemudian Setelah Upaya Secara Syar'i Kitalah Kesanakan Upaya Secara Zahir Kita lakukan Kita serahkan Kepada Allah Ketahuilah Hal ini Yang Allah katakan Tadi La tah sabuhu Syar'ul lakum Jangan Kalian Kira Ini Menjadi Jelek Buat kita Buat kalian Bahkan itu Akan Baik Buat kalian Ini Seperti Contohnya Kalau kita Ngelihat Rasil Makin Difitnah Ini janji Allah Ini Saya Benar-benar Ini Karena ini Firman Allah Yang tahu Ini bukan Malah menjadi Rasil Menjadi Dibenci orang Bahkan Orang Malah banyak Yang Yang ingin Tahu Rasil Akhirnya Makin banyak Pendengarnya Itulah Ini Ini baik Buat kalian Buat kalian Jadi Seperti itu Jadi Secara Al-Dohhir Secara Syari Kita Bisa Mengadukan Orang tersebut Karena dia Tujuan kita Adalah untuk Bukan berarti Kita Membenci orang tersebut Tapi kita Benci terhadap Perbuatannya Artinya Agar Supaya Perbuatan tersebut Terhenti Dan kita Kepada orang tersebut Mudah Kita Kita Doakan Dia Mendapatkan Hidayah Seperti itu Tapi Perbuatan ini Karena Berdampak Kepada Berdampak Sosial Yang tidak Baik Perlu Dihentikan Seperti itu Kita Ingat Nabi Allah Nuh Al-Islam Nabi Allah Lut Bagaimana Dia itu Membenci Amalan Homoseksual Yang dilakukan Oleh kaum Dikatakan Ini Tapi Dia tidak Benci orangnya Ini Li'amalikum Minal Kalin Sungguhnya Aku ini Benci terhadap Amal kalian Jadi Kita harus Badakan Hal tersebut Kadang-kadang Memang hal ini Bedanya Tipis Tapi Akhlak Dalam Al-Quran Seperti itu Yang kita Benci adalah Perbuatan Jahatnya Dan dampak Dari perbuatan Jahat tersebut Itulah yang harus Dihentikan Allah Baik Ustaz Masih tentang Fitnah Ustaz Pertanyaannya adalah Dari Hamba Allah Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Apakah Pemfitnah itu Memiliki Tujuan-tujuan Tertentu Atau Hanya ingin Dikenal Agar Tercapai Tujuannya Hanya ingin Terkenal Atau Mereka Punya Tujuan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Macam-macam Motivasi Untuk Memfitnah Ingin terkenal Bisa juga Ingin menjatuhkan Orang lain Yang Dia Benci Itu juga Bisa Tapi Yang Yang Biasanya Fitnah itu Timbul Karena ada Al-Bagyu Fil-Qalb Ada rasa hasud Kedengkian Di dalam hati Hasud itu Levelnya lebih bawah lagi Tapi Al-Bagyu ini sangat bahaya Kalau hasud artinya Sesuatu kedengkian yang ada dalam hati Keirian yang ada Dalam hati Biasanya kalau Kalau Belum direalisasikan Menjadi suatu Aksi Baik itu aksinya Berupa ucapan dengan fitnah Atau dengan perbuatan Dia menganiaya, dia mendolimi Atau dengan tulisan dan macam-macam Itu kalau masih Dalam ada dalam hati Itu namanya hasud Tapi kalau sudah direalisasikan Menjadi Suatu aksi Baik itu Melalui lidah Tulisan Tangan dan tindakan Itu disebut Al-Bagyu Sehingga ada dalam satu hadith Nabi kita Muhammad SAW Yang mengatakan Bahwa biasanya Sifat hasud ini Suka menghidapi Seorang mu'min juga Ada rasa hasud Ya Akan tetapi Kata Nabi Wa'idha hasadta Falatabri Kalau kamu ada rasa hasud Ada rasa hiri Falatabri Jangan Sampai Hasud ini meningkat Kepada suatu tingkatan Yang lebih Jelek lagi Itu Al-Bagyu Al-Bagyu itu Hasad tadi Yang sudah direalisasikan Dalam bentuk Perbuatan Dalam bentuk Tindakan Dalam bentuk tulisan Menjadi fitnah Misalnya tadi Jadi Karena rasa iri Rasa dengki Rasa benci Seperti itu Ini penyakit Sehingga para ulama Menyebutkan Bahwasannya Kedengkian ini Atau hasud ini Disebutkan Awalu Maksiatin Usia bihar rahman Ini adalah Maksiat pertama Yang Allah Dimaksiatin Yaitu adalah Hasud ini Yaitu Apa Awalnya Itu iblis Karena dia hasud Kepada Nabi Nabi Adam Ya Dia iri Kepada Nabi Allah Adam Kok Saya Yang diciptakan Dia merasa Lebih mulia Dari api Kok Adam Diciptakan Dari tanah Kok saya harus Sujud Kepada Nabi Adam Kepada Adam Rasa Hasud itu Ya Sehingga Menimbulkan Berdampak Kepada Hasud yang Menjadi Al-Bagyu Tadi Menjadi Kesombongan Menjadi Perilaku Yang Angkuh Tidak Mau sujud Maksiat Kepada Allah Itu dampaknya Hasud juga Karena hasud Anaknya Anaknya Nabi Nabi Allah Adam Bisa Membunuh Saudaranya Karena hasud Hasud Yang menjadi Al-Bagyu Tadi Qabil Membunuh Habil Hasud Juga Menjadikan Menjadikan Anak-anak Nabi Allah Ya'qub Saudara-saudaranya Yusuf Sampai tega Terhadap Adiknya sendiri Mau dibunuh Diceburkan Kesumbuh Ini karena Karena hasud Ya Apa digambarkan Dalam Al-Quran Baca surat Yusuf Inna Abana Apa La Yusufu Ahabu Ilah Abina Minna Wanah Nusbah Kok Yusuf Lebih dicintai Oleh Oleh Orang tua kita Padahal kita Ini orang yang kuat Kita kan Kita bisa Bekerja Kita bisa Bantu Ayah Kok Nabi Yusuf Lebih dicintai Oleh Ayah kita Daripada kita Padahal dia lupa Dulu juga dia Waktu masih kecil Sama disayang Oleh Ayah Itulah hasud Dan inilah Godaan syetan Selalu Seperti itu Jadi Salah satunya Fitnah Bisa timbul Dari situ Dari hasud Dan lebih baik Lagi Kalau sampai tingkatan Bal Nanti Nanti mengenai Itu kita bahas Tersendiri Terima kasih Terima kasih banyak Ustaz Penjabarannya Juga jawaban Dari pertanyaannya Pertanyaan tadi Menutup akhir Perjumpaan kita Ikhwan Akhwat Saya Isha Alkaf Mas Jawir Di Meja Operator Rian Dan juga Atep Mohon undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.